Kembali bersama Fakta 62, Gotipel. Pesawat kiri pesawat Lion Air rute Jakarta-Palembang terbakar. Akibat insiden ini pesawat putar balik sesaat setelah lepas andas di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam rekaman video amatir ini terlihat pesawat Lion Air mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan api berkobar di bagian samping. Perisiwa ini terjadi Rabu sore. Menurut informasi yang dihimpun, pesawat yang seharusnya boarding pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat mengalami delay hingga pukul 16.25 waktu Indonesia Barat dan baru diberangkatkan pada pukul 17.13 waktu Indonesia Barat. Namun, sesaat usai lepas landas, pesawat jenis Boeing 737-800NG yang membawa 6 kru dan 169 penumpang ini mengalami kerusakan mesin sebelah kiri. Melihat ada kembaran api, pilot pesawat meminta kembali ke Bandara Asal. Akibat insiden ini, seluruh penumpang dialihkan dengan pesawat pengganti yang diterbangkan pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Hingga kini pihak Lion Air masih melakukan pengecekan dan investigasi terkait dengan adanya kerusakan mesin di pesawat tersebut. Mujib Latumeirisam melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!